Halo semuanya, aku Narista Reviana, aku biasa dipanggil sehari-hari Tata. Aku asli Bogor dan memang sampai sekarang juga masih tinggal di Bogor. Kegiatanku untuk saat ini masih tergabung di kolektif intersex, perkumpulan suara kita dan forum komunikasi intersex yang sekarang berubah nama jadi forum komunikasi kita sama. Untuk kegiatan atau kegiatan kerja sosial, saya menyebutnya bukan keaktifisan. Lebih ke isu-isu minoritas gender dan seksualitas, khususnya teman-teman LGBTI, dinaungi di bawah CRM, Konsorsium Krisis Response Mechanism, yang kebetulan kita lebih ke isu hukum terkait mau itu litigasi maupun non-litigasi. Dan kita tersebar di 8 provinsi besar di Indonesia, walaupun memang keanggotanya masih 13 orang, walaupun tidak ada kontrak kerja apapun itu, keparalegalan tetap kita lakukan tanpa memandang hal apapun ya. Karena minoritas gender dan seksualitas juga mempunyai hak yang sama, terutama dari sisi hukumnya. Awalnya saya orang yang terfokus pada satu isu dan hanya mengetahui satu isu saja. Tapi setelah ke sini, ternyata banyak teman-teman yang membawa isu yang saya nggak ketahui. Contohnya kayak isu perempuan, buruh, lingkungan, HAM. Dan itu membuat saya lebih terbuka, oh ternyata di sekeliling kita banyak permasalahan yang kompleks yang kita alami. Dan nggak salahnya kita membantu itu, dan di sini kita bisa sharing dan berjejaring lebih jauh lagi, dalam arti kita bisa bekerja sama, tidak hanya dalam satu proyek, tapi di luar itu pun kita masih tetap bersilaturahmi, dan bisa membantu sesama dalam hal apapun. Angkatan Yacht Activism pertama, kebetulan kita tidak ada proyek, program proyek terkait itu, kita hanya diberi pelatihan online, kalau tidak salah 6 kali pertemuan selama 3 bulan. Dan setiap pertemuan itu kita diberi materi yang berbeda-beda, dan difasilitasi oleh fasilitator yang memang memhuni dalam setiap tema yang kita angkat. Nah, setelah mengikuti YA itu, untuk saya pribadi, saya tetap bergerak di isu saya. Di luar itu juga saya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan keparalegalan oleh salah satu NGO di Indonesia, lalu kemudian saya juga dipercaya untuk menjadi anggota salah satu perkumpulan minoritas gender dan seksualitas. Kemudian di sisi itu juga saya bergerak di isu perempuan untuk saat ini, mengingat perempuan di Indonesia adalah satu kelompok yang cukup lemah dan dilemahkan, terutama oleh negara dan oleh lingkungan sekitarnya. Kalau untuk kedepannya mungkin saya akan lebih membuka diri ke berbagai isu, dalam arti hanya tidak terpaku pada satu isu saja seperti LGBT dan perempuan, mengingat juga isu lingkungan, itu sangat berkesinambungan untuk keseharian kita. Dan isu nafsa, HIV juga itu sangat berhubungan dengan kita, terutama kesehatan. Dan itu sangat penting, dan mengingat keberlangsungan hidup kita itu sangat berkaitan dan tidak akan pernah putus satu dengan lain.